Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng dari majalah Mobi. Judulnya, Ebo Kerbau dan Berita Burung. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Ebo Kerbau adalah kerbau milik Pak Tani. Ebo sangat rajin. Setiap hari ia bekerja membajak sawah Pak Tani. Pada suatu hari, Gugu, anjing sahabatnya, datang menyenguknya ke sawah. Gugu adalah anjing milik Pak Tani juga. Ebo, kamu tampak lelah sekali. Kata Gugu. Hari ini cuaca sangat panas. Itu sebabnya aku kelelahan. Malam nanti aku ingin tidur nyenyak, beristirahat. Kata Ebo. Ya, tidurlah yang nyenyak. Rumah Pak Tani pasti aman. Karena aku akan berjaga di sekeliling rumah. Kata Gugu. Cuit burung kebetulan terbang lewat di situ. Cuit mendengar sedikit percakapan Ebo dan Gugu. Cuit terus terbang dan mendarat di bawah sebatang pohon pisang. Ia mencari cacik di situ. Di atas pohon tampak ada monyet yang baru selesai makan pisang. Sekarang aku harus mencari buah apel untuk adik-adikku. Mereka kurang suka pisang. Gumam, Mumu. Cuit pun berkata. Kamu sangat rajin, Mumu. Tidak seperti Ebo kerbau. Ia mengeluh lelah membantu petani. Ia ingin tidur-tiduran saja sampai malam. Mumu melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Akhirnya ia tiba di sebatang pohon apel. Di pohon itu tampak ada sarang burung. Bupit burung sedang menyuapi anak-anaknya dengan cacing. Bupit, kamu sangat rajin memberi makan anak-anakmu. Tidak seperti Ebo kerbau. Kudengar Ebo kerbau itu pemalas. Dia sukanya tiduran sampai malam. Dan malas membajak sawah. Cerita Mumu. Bupit terkejut mendengar cerita Mumu. Bupit bersahabat dengan Sweepi. Ikan sapu-sapu milik petani. Sweepi tinggal di akuarium milik petani. Yang terletak di dekat jendela rumah petani. Bupit pun terbang. Dan higap di jendela rumah petani. Ia melihat Sweepi sedang membersihkan dinding akuarium pak petani. Kamu sangat rajin. Tidak seperti Ebo kerbau milik petani majikanmu. Kata Bupit. Ebo lebih suka tidur sampai malam. Dia malas membajak sawah. Kata Bupit. Haa Sweepi terkejut. Saat itu pak petani datang dan duduk di kursi dekat akuarium. Gugu anjing mengikutinya dan berbaring di kaki pak petani. Seperti biasanya. Sweepi menyapa penyelidiknya. Hihihi petani. Temanku Bupit burung baru saja memberi kabar tentang Ebo. Katanya di saat petani tidak ada, Ebo lebih suka tidur-tiduran. Ebo malas membajak sawah. Lapor Sweepi. Pak petani kesal mendengarnya. Aku pikir Ebo rajin. Sebab sawahku selalu selesai di bajaknya. Tapi ternyata dia bekerja sambil mengeluh ya. Ujar pak petani. Kalau begitu aku akan menjual Ebo ke pasar. Katanya lagi. Namun Gugu buru-buru membela Ebo. Itu tidak benar pak petani. Tadi aku mengobrol bersama Ebo. Kata Ebo dia kelelahan. Karena cuaca sangat panas. Nanti malam dia ingin tidur nyenyak beristirahat. Pasti ada yang cuma setengah-setengah mendengar ucapan Ebo. Lalu menyebarkan berita yang salah. Pak petani mengangguk. Ia akhirnya mengerti. Ia lalu mengajak Gugu ke sawah. Di sana pak petani melepas bajak di pundak Ebo. Oh cuaca memang sangat panas. Ayo istirahat dulu Ebo. Aku sudah menyiapkan air segar untuk minumanmu. Kata pak petani. Wah betapa senang ya Ebo. Pak petani juga senang. Karena mempunyai dua hewan peliharaan yang rajin dan saling menyayangi. Seperti Gugu dan Ebo. Pak petani mendapat pelajaran. Ia tidak boleh sembarang percaya pada berita yang didengarnya. Ia harus pastikan dulu kebenaran dari cerita itu. Nah begitu dongeng untuk kali ini. Apa ya pesannya dari cerita tadi? Seperti kata pak petani. Jika kita mendengar berita, pastikan. Kebenaran dari berita itu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Terima kasih telah menonton!